Dengan didampingi sejumlah Menteri dan Gubernur Jatim, Kofi Fahindar Parawansa, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Rabu siang makan siang bersama para buruh pabrik Mas Pion 1, Waru Sidoarjo. Dalam sambutannya, Presiden menyinggung ketatnya persaingan antar perusahaan dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri untuk berebut pasar. Presiden mengapresiasi upaya Mas Pion yang tetap konsisten. Dengan produk dalam negerinya. Untuk itu, Presiden meminta Menteri Perdagangan menaikkan pajak impor untuk melindungi produk dalam negeri. Presiden berharap produk-produk dalam negeri tidak hanya bisa menguasai pasar lokal, namun juga bisa menguasai pasar ekspor. Presiden mengacungkan jempol ke pihak Mas Pion yang berhasil menguasai pasar dalam negeri, sekaligus berhasil mengekspor produknya ke beberapa negara lain. Barang-barang impor yang perlu dikenakan pajak yang lebih tinggi, pajak yang masuk agar produk di dalam negeri bisa bersaing, saya akan memasukkan yang sangat bagus. dan ini Pak, tugasnya Pak Jokil Biasan, Pak Menteri Perdagangan, perdagangan yang kita lanjutin. Tapi juga itu ada ukuran-ukurannya. Jangan sampai kita menaikkan pajak yang masuk, nanti kita dibalas oleh kejaraan yang lain juga seperti itu. Ini yang semuanya sekarang kita buka, tidak ada yang bisa ditutupi antara negara persaingan.